Oke, aku ganda, hobiku membaca, aku adalah murid kelas napan, yang susah bergaul dan teman-teman menjauhiku. Weh, cuan banget dia. Wah, bener banget, mana ada yang mau sama dia? Di, kenalan yuk sama anak baru itu. Ayo. Bro. Iya. Kenalan yuk. Boleh. Namaku jasih. Kenalin aku. Ganda. Aku Andi. Aku ganda, kenalin ya. Ya. Saatnya istirahat pertama. Saatnya istirahat pertama. Mau belajar kan? Ya, ini mau belajar satu ya. Ya. Ayo, kita belajar situ. Ingat, ingat ada si putu buku. Kok boleh kayak gitu ya? Apa sih kalian semua? Ganda juga mau berteman. Kalau kalian di posisi ganda, tau gak gimana rasanya? Dijauhi, dikucilkan. Bertiin dikit dong. Ya tuh. Kasian tau gandanya digituin terus. Coba deh, kalian ajak dia untuk berteman. Yaudah deh, maaf ya Ganda. Kami janji akan lebih terbuka sama kamu. Yaudah kalau gitu. Ayo kita ke kelas bareng yuk. Ayo. Eh Ganda, kenapa kamu suka banget membaca buku? Nah, membaca itu salah satu bagian dari literasi. Semakin kita rajin membaca buku, mendapatkan banyak ilmu pengatauan. Agar Indonesia bangkit dari keterpurukan. Oh gitu. Jadi literasi itu sangat pentingnya dalam kebinekaan untuk memajukan bangsa Indonesia. Iya dong. Nah, jadi kita harus rajin membaca buku ya? Iya. Literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis. Tapi juga bagaimana cara kita berpikir, berbicara, berperilaku, dan berinteraksi di lingkungan masyarakat untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berbanyak literasi, jangan percaya ekspektasi bahwa suatu hal pasti terjadi. Terima kasih telah menonton!